Rahasia Mokau Kau Cu Jelit 18 Yang dikejar Yap Kei adalah si kakek. Ginkang kakek ini teramat tinggi, sampaitpun Yap Kei, sebetulnya belum tentu bisa mengejarnya. Tapi gerak-gerik orang kelihatan sedikit kurang leluasa. Mungkinkah karena sebelumnya sudah mengendap luka-luka yang amat parah? Apakah si kakek ini adalah penyamaran huhang alias puncak tunggali yang terluka oleh payung sengkala kekpin? Kali ini Yap Kei tidak menggunakan pisaunya. Bila tidak saking terpaksa dia tidak akan mau menggunakan pisaunya karena pisaunya tidak khusus untuk membunuh. Namun Yap Kei sendiri pun tidak kalah cepat dan tajamnya dari pisaunya itu. Pisau terbang. Berurutan tiga kali lompatan turun naik berjarak, dia sudah berhasil mengejar kakek tua itu. Sekali jejak kaki dan badan meluncur tinggi ke depan, terus bersalto sekali, waktu turun lagi dia sudah menghadang di depan si kakek. Si kakek masih ingin menerjang ke jurusan lain, namun entah kenapa badannya tiba-tiba seperti mengejang dan bergemetaran, seakan-akan ada seutas cambuk yang tidak kelihatan melecut ke pundaknya dengan keras sekali. Romen mukanya sudah dipoles dengan samaran bentuk lain, sudah tentu tidak kelihatan bagaimana mimik perasaannya saat itu. Tapi sorot matanya penuh diliputi derita dan kesakitan, amarah serta kebencian, laksana tajam golok matanya menatap Yap Kei. Ternyata kali ini Yap Kei tidak tertawa, dia pun prihatin. Mungkin dia ingin tertawa, namun tak bisa keluar tawanya. Karena dia sudah kenal siapa orang yang menyamar jadi kakek tua ini. Jikalau kau belum terluka, aku terang takkan bisa menyandakmu, kata Yap Kei menghela nafas. Memang kenyataan ginkangmu tiada bandingannya di seluruh dunia, terkepal kencang pinju si kakek, tanyanya, kau sudah mengenaliku Yap Kei manggut-manggut. Katanya muram, jangan lupa, sebetulnya kita kan kawan baik, teman kental, kakek tua menyeringai dingin, ajaknya, aku tidak punya teman seperti tampangmu, dia masih ingin mengepal tinjunya kencang-kencang, membusungkan dada, sayang sekali badannya sudah mengkerat dan lunglai saking menahan kesakitan. Sampai sorot matanya yang tajam tadi pun mulai pudar. Umpama kedua matanya itu memang seperti sebatang pisau, namun pisau yang sudah karatan, luka-lukamu amat berat, kata Yap Kei. Kakek itu kertak gigi, tidak bersuara. Yap Kei menghela nafas, katanya pula, setelah terluka parah, seharusnya tidak perlu kau merendam diri di dalam air panas, memang benar, dia sudah mengenali siapa kakek tua ini sebenarnya. Kecuali Hwi Housi Rase Terbang N.I.O. Tian, siapa pula yang memiliki ginkang sehebat itu dan betul-betul membuat Yap Kei takluk. Seseorang hendak menyembunyikan luka-luka di badannya sendiri, ada tempat mana lagi yang lebih baik daripada berendam di dalam air panas? Yap Kei berkata pula, tapi orang-orang Kang Ou, siapapun takkan terhindar dari luka-luka, dan luka-luka itu bukannya sesuatu hal yang harus dibuat malu dan takut diketahui orang lain. Kenapa kau mengelabdobi aku? Karena N.I.O. Tian tidak kuasa meneruskan kata-katanya. Apakah karena dia tidak mampu memberi penjelasan? Hakikatnya mulutnya tak kuasa membeber kedok aslinya sendiri? Kau mengelabdobi aku karena kau tentu mengira aku sudah tahu bila Hu Hang sudah terluka dan kau harus mengelabdobi aku lantaran kau adalah putalah Tian Ong alias Hu Hang si puncak tunggal dari Mokau, badan N.I.O. Tian mulai gemetar, namun sepatah kata pun tak kuasa diakatakan apakah karena dia tahu hal yang dituduhkan atas dirinya tak mungkin disangka lagi? Yap Kei menghela nafas panjang, ujarnya, kepintaranmu selalu ku kagumi. Oleh karena itu sungguh aku tidak habis mengerti, orang sepintar kau, kenapa justru sudi masuk anggota Mokau N.I.O. Tian akhirnya mengeluarkan suara. Gelak tawa yang aneh dan tak bisa dilukiskan dengan rangkaian kata-kata. Kekeh tawanya semakin keras, suaranya berkumandang dan bergema di udara, anehnya badannya malah semakin menyurut kecil, mengkerat menjadi kecil. Di dalam waktu sekejap itu, seolah-olah dia sudah berubah menjadi seorang kakek tua yang sebenarnya. Begitu gelak tawa itu terputus dan berhenti, maka badannya pun tersungkur roboh. Sinar surya tetap cemerlang, namun Yap Kei sudah tidak merasakan kehangatan sinar surya lagi. Sudah tentu N.I.O. Tian lebih tidak merasakan lagi. Dia mati dengan gelak tawanya. Seseorang bila menjelang ajal masih bisa tertawa, sungguh bukan suatu hal yang gampang dilakukan. Akan tetapi sebetulnya dia tiada alasan untuk tertawa. Bila rahasia seseorang terbongkar dan ditelanjangi secara terbuka, peduli dia masih hidup atau mau mati, jelas tidak akan bisa tertawa. Lalu kenapa dia tertawa? Kenapa bisa tertawa jari-jari Yap Kei terasa dingin, jidatnya basah oleh keringat, keringat dingin. Terasakan olehnya di sela-sela gelak tawa N.I.O. Tian tadi, seolah-olah mengandung nada mengejek dan menghina yang aneh. Tapi dia tidak bisa menyelaminya, apa maksud gelak tawanya? Peduli apa maksudnya, sekarang sudah tiada makna dan sudah tak berarti lagi, setelah orang mati, segala hak miliknya pun ikut lenyap, ikut kematiannya. Dan hanya satu hal saja yang dapat dibawa oleh orang mati, yaitu rahasia. Apakah N.I.O. Tian pun membawa rahasia? Orang mati kadang-kadang juga bisa berbicara, cuma kera bicaranya saja yang berlainan. Apakah dia pun bisa mengutarakan rahasianya ini? Orang hidup berbicara dengan mulut, lalu dengan apa orang mati harus bicara? Menggunakan luka-lukanya. Luka-luka itu sudah membusuk, yang mengalir keluar dari luka-lukanya adalah darah yang berbau dan berwarna hitam, namun luka-lukanya ini tidak besar. Jikalau Yabke tidak menyaksikan sendiri, sungguh takkan pernah dia mau percaya, luka-luka sebesar lubang jarum ini, ternyata bisa dan mampu merenggut jiwa si rase terbang N.I.O. Tian. Angin menghembus dingin setajam pisau, namun suasana sepi lengang. Pisau piranti membunuh bukankah juga tidak pernah mengeluarkan suara, tapi suara yang didengar yak kaya adalah langkah kaki yang berlari-lari mendatangi tergopoh-gopoh. Dia tidak berpaling, karena dia tahu siapa yang tengah mendatangi. Yang mendatangi adalah si nenek yang lari ke jurusan lain tadi. Pakaian yang dipakainya sekarang sudah tentu bukan baju lengan panjang dan gaun ketat warna hitam itu. Komen mukanya yang putih halus berbentuk bulat telur itu, sekarang sudah berganti corak lain. Hanya sepasang matanya saja yang tetap tidak berubah, sepasang macunan sipit dinaungi alis lentik. Bila tertawa laksana gantolan yang mampu menggantol hati laki-laki. N.Y.O. Tian berada di depannya, di bawah kakinya, namun melirik pun dia tidak kepadanya. Dia menatap kepada Yap Kei, seolah-olah dengan tatapan matlah, tua ini hendak menggantol sukma Yap Kei. Yap Kei menyikap lengan baju seng korban lalu berdiri. Lama sekali baru dia bersuara, dia sudah mati aku dapat melihatnya, apakah dia laki-laki mu waktu dia masih hidup? Laki-laki mu sudah mati, peduli perempuan macam apapun, sedikit banyak pasti sedih hati, Yap Kei kini balas menatapnya. Tapi kulihatkah sedikit sedih pun tidak, memang aku ini seorang janda. Dia bukan laki-lakiku yang pertama, bukan hanya dia seorang saja orang mati yang pernah kulihat, demikian ujar janda ong, peduli kejadian apa, asal sudah biasa, maka hati pun takkan merasa duka lagi, walau dia menghela nafas, namun siapapun yang mendengar akan tahu di dalam helaan nafasnya itu sedikit pun tidak menandakan perasaan dukanya. Yap Kei tidak bisa bicara apa-apa pula. Sedikitnya apa yang diucapkan memang benar, dan kata-kata yang benar itu biasanya sulit orang untuk mendebatnya. Tiba-tiba janda ong balik bertanya, kaukah yang membunuhnya tentunya kau sudah tahu bahwa dia sudah terluka, tapi barusan dia masih segar bugar, kenapa sekarang tahu-tahu sudah mati karena luka-lukanya tidak berat? Namun racun yang mengendap di badannya terasa amat parah, oh, janda ong bersuara dalam mulut. Walau dia gunakan obat-obatan menekan dan kendalikan kadar racun itu sehingga tidak melebar, tapi karena dia lari tadi, dia harus gunakan tenaga, maka kadar racunnya lantas bekerja dan kumat, tiba-tiba janda ong tertawa dingin, katanya, tahukah kau siapa dia sebenarnya sudah tentu ya kaya tahu. Tahukah kau bukan saja si rase terbang N.Y.O. Tian memiliki ginkang tinggi, malah dia pun memiliki kepandayan serba bisa, mengobati luka-luka memunahkan racun adalah salah satu keahliannya, tapi sekarang kau justru mengatakan. Dia mati keracunan? Dalam dunia ini masih ada semacam racun yang tak mungkin dia punahkan, maka kemungkinan saja dia mati keracunan, jadi bukan kau yang membunuhnya selamanya aku tidak membunuh temanku sendiri, apa benar dia temanmu? Yapke menghela nafas, katanya Muram, asal dia sehari pernah menjadi temanku, selamanya adalah temanku, berputar mace janda ong, tiba-tiba dia merubah sikap, katanya tertawa genit, aku pun pernah dengar bahwa kau adalah temannya, memang dia temanku, ujar Yapke. Tapi aku pun ada pernah dengar orang bilang sepatah kata, perkataan apa istri teman tak boleh dipermainkan untuk main-main setelah teman mati, tawanya genit dan matanya pun jeli, bercahaya laksana rembulan. Katanya pula, kalau tidak salah, kau pun pernah mengatakan perkataan ini, Yapke tertawa getir, sekarang dia sudah meninggal, dan aku masih hidup sedar bugar, kau, janda ong tidak melanjutkan perkataannya. Yapke tahu apa maksud perkataannya. Asal laki-laki tentu mengerti apa yang dimaksud. Lama dia mengawasinya, tiba-tiba berkata, pernahkah kau melihat hantin sudah tentu janda ong pernah melihatnya, katanya dengan tertawa, bocah itu sebetulnya juga ada naksir kepadaku, sayang begitu melihat dia, aku lantas muak, kenapa karena hidungnya, Yapke tertawa geli. Kelihatannya hidungnya itu mirip benar dengan terong yang busuk, kata janda ong. Yapke tersenyum, tanyanya, tahukah kau kenapa hidungnya itu berubah begitu jelek, apakah dipukul orang betul kau tahu siapa yang memukulnya bukan saja tahu, malah aku tahu jauh lebih jelas dari orang lain, janda ong sudah mengerti, katanya tersenyum manis, tentu kaulah yang memukulnya sampai pesek, benar tidak benar, ujar Yapke, oleh karena itu, lebih baik kau lekas menyingkir, bahwa jenazah laki-lakimu ini, kebumikan secara baik-baik. Janda ong merasa amat di luar dugaan, katanya, kau mengusirku? Kenapa karena tanganku sedang gatal, kalau kau tidak lekas menyingkir, aku berani tanggung, cepat sekali hidungmu akan bisa kurubah menjadi penyok seperti hidungnya hantin itu, seperti dikempelang muka janda ong. Sesaat dia kemekmek melongo, tanpa bicara lagi. Agaknya dia cukup tahu diri, tersipu-sipu dia angkat badan N.I.O. Tian terus menyingkir. Setelah orang memasukkan jenazah N.I.O. Tian ke dalam kereta dan mencongklangnya pergi, baru Yapke putar balik ke arah datangnya semula. Langkahnya amat lambat. Dikala otaknya berpikir, biasanya dia berjalan pelan-pelan. Keluar dari gang sempit itu, akhirnya dia tiba di jalan besar, di depan masih berkerumun banyak orang, mengerumuni sebuah kereta bobrok. Senglopan sudah mati di atas kereta, badannya hanya dilubangi oleh luka-luka sebesar jarum. Luka-lukanya tepat di tengah-tengah kedua alisnya. Yapke mendesak ke tengah kerumunan orang, sebentar saja dia memeriksa, lalu mendesak keluar pula. Ternyata sedikit pun tidak terunjuk rasa kejut di mukanya, seakan-akan kejadian ini memang sudah berada dalam dugaannya akhirnya dia melangkah balik ke Wan Ping Bun. Raksasa itu pun sudah mati, sama-sama hanya terluka kecil sebesar jarum di tengah-tengah jidatnya. Luka-luka hanya sebesar jarum, namun si raksasa laksana menara ini mampu dibikinnya tak berkutik dan melayang jiwanya. Orang-orang yang berkerumun menyaksikan kematian si raksasa ini lebih banyak. Baru saja Yapke hendak menyikir diam-diam, mendadak seseorang merenggut bajunya, katanya menyeringai ringin, kau tidak lolos lagi. Seseorang peduli pernah tidak melakukan perbuatan tercelah atau melanggar hukum, kalau mendadak dia direnggut bajunya oleh seorang petugas hukum, seorang opas, siapapun pasti akan terkejut. Orang yang merenggut baju Yapke ini adalah seorang opas yang memegang pentung pendek dengan topi belederu yang diberi kuncir merah. Dari samping ada orang yang berteriak, yang berkelahi dengan song lupan tadi memang dia, aku sudah tahu memang dia, opas itu ganti memegang pergelangan tangan Yapke, kira pegangnya menggunakan siau kimna jilhoat. Kata opas tertawa dingin, kau menamatkan dua jiwa manusia, masih berani muncul lagi, tidak kecil ya nyalimu sudah tentu kalau mau Yapke gampang saja membebaskan diri dari pegangan tangan orang. Menghadapi ilmu siau kimna jilhoat yang ada 72 jalan itu, sedikitnya dia punya 144 macam care untuk memecahkannya. Tapi dia tidak berbuat demikian. Dia mandah saja tangannya dipegang. Bukan dia takut menghadapi opas ini, namun dia patuh dan menghormati petugas hukum ini. Peduli opas ini manusia macam apa, dia tetap sama patuh dan menghormatinya, karena yang dia hormati bukan pribadi opas, namun adalah undang-undang hukum yang diwakili oleh si opas untuk ditegakkan pada jalan yang lurus dan benar. Malah memeladiri atau mungkir serta mendebat pun tidak. Peristiwa serumit ini memang si opas takkan bisa memberi pengertian. Tak mungkin orang paham meski kau menjelaskan sampai ludahmu kering. Hak kekatnya Yapke memang tidak bisa memberi sangkalan atau penjelasan. Di tempat seramai ini pun bukan letaknya untuk dia bicara. Lekas sekali opas itu sudah mengurusnya naik ke sebuah kereta, bentaknya beringas, jiwa manusia menyangkut firman Tian, undang-undang kerajaan harus ditegakkan, umpama kau punya nyali setinggi langit, aku pun tak usah khawatir kau takkan mengaku, Yapke menurut saja digusur naik kereta. Setelah kereta bergerak meluncur ke depan, tak tahan baru dia bertanya, sebetulnya apa keinginanmu atas diriku peduli apa, ku sekap kau lebih dulu, lalu bagaimana lalu ku gunakan ayam muda membuat kaldu dicampur kolesom yang paling baik mutunya. Ku bikinkan 4-5 macam hidangan untuk teman arak cuyap ceng yang ku panasi. Silahkan kau makan sekenyangmu, seketika bersinar kedua biji metusi opas, sorot metu yang senang dan geli, suaranya pun berubah lembut dan halus laksana hembusan angin sepoi-sepoi di musim semi. Yapke menghela nafas, katanya getir, sekarang terhitung aku sudah mengerti, kiranya kau hendak melolohku sampai mati. Tim ayam yang diseduh dengan kolesom masih mengepulkan uap hangat. Enam masakan mengiring makan adalah sepiring daging kepala babi goreng, sepiring saus udang, sepiring ayam pauhi, sepiring lebung goreng masak haisom, semangkok sop telur burung dan sepiring sosis babi dicampur tiram goreng. Di samping itu ada pula sebungkus kacang kulit. Cuyap ceng ternyata sudah dihangatkan pula. Bagi orang-orang daerah utara minum arak memang ada seninya. Bukan saja arak kuning harus diseduh baru diminum, demikian pula cuyap ceng yang diseguhkan ini pun menirukan keruk yang berseni itu. Tiga cangkir arak masuk perut, seketika pertempuran sengit di malam hari, luka-luka kecil yang mengeluarkan darah kental hitam, seakan-akan sudah terlupakan sama sekali oleh Yapke. Siang Kuan Siaw Sian mengawasinya sambil bertopang dagu di seberang meja, katanya tertawa lebar, untuk meloloh kau sampai mati, agaknya bukan soal gampang, Yapke tidak bersuara. Mulutnya, tidak, sempat menjawab. Walau cepat sekali kau melalap hidangan ini, namun arak sedikit yang kau minum, dengan ujung matanya Yapke melirik orang, katanya, sebetulnya kau hendak melolohku mati dengan arak ini atau ingin aku menghabiskan hidanganmu sampai perutku pecah sebetulnya aku ingin membuatmu kaget sampai mati, kata Siang Kuan Siaw Sian, jelas kau tahu bahwa orang-orang di sekitar kejadian itu sama tahu bahwa barusan kau bertengkar dan berkelahi dengan Song Lopan dan si Raksasa, ternyata kau masih berani putar kayu di tempat itu. Kiranya nyalimu memang keliwat besar, kau khawatir aku dikenali orang dan ditangkap serta diserahkan kepada opas bagaimana juga daripada terlibat banyak urusan lebih baik kau menghindarinya, kenapa harus mencari kesulitan oleh karena itu kau lantas menyebukan diri menyamar jadi opas pura-pura membekuku sebetulnya aku sendiri pun rada takut apa yang kau takutkan aku takut bila kesamplok dengan opas yang sungguhan Yap Keh menghela nafas katanya, tak ku kira ada juga sesuatu dalam dunia ini yang masih ditakuti Siang Kuan Pangcu memangnya kau kira hanya satu hal itu belaka yang selalu ku takuti ujar Siang Kuan Siaw Sian menghela nafas apalagi yang kau takuti yang jelas aku pun takut kepada Yap Pangcu Yap Pangcu siapakah Yap Pangcu dari Hoa Seng Pang masakah kau sudah melupakannya Yap Keh tertawa besar segera dia angkat cangkirnya terus tidak secangkir penuh tiba-tiba dia bertanya menurut pendapatmu Hoa Seng, kacang, lebih baik atau kimchi, uang emas lebih baik aku tidak tahu Sahut Siang Kuan Siaw Sian yang jelas uang seketip cukup untuk membeli banyak kacang tapi sifat kacang itu sendiri sedikitnya ada yang lebih baik dari uang emas dalam hal apa kacang lebih baik dari uang emas kacang boleh dimakan Yap Keh menguliti sebutir kacang terus dilempar ke atas dan dicaplok mulutnya waktu melayang jatuh pelan-pelan dikunyahnya lalu meneguk araknya pula katanya jikalau kau bisa mengiring arak dengan uang emasmu baru aku betul-betul tunduk dan mengakui kau memang hebat apa yang kau katakan selalu rasanya memang masuk di akal sudah tentu memangnya harus disangcikan sayang kau melupakan satu hal ujar Siang Kuan Siaw Sian tanpa uang, tiada arak tak bisa makan kacang sekilas Yap Keh berpikir akhirnya dia mengakui apa yang kau katakan kedengarannya juga bukannya tidak beralasan sudah tentu ujar Siang Kuan Siaw Sian senang tapi kau pun melupakan satu hal ujar Yap Keh belum cukup kalau punya uang saja uang emas itu sendiri belum tentu bisa membuat hidup manusia gembira tanpa pikir Siang Kuan Siaw Sian lantas mengakui oleh karena itu selama ini aku sedang berusaha mencarinya mencari apa Siang Kuan Siaw Sian menatapnya matanya nan indah selembut talunan air katanya mencari sesuatu yang benar-benar bisa membuat hatiku gembira dingin suara Yap Keh kecuali uang emas apa pula yang ada dalam dunia ini bisa membuatmu gembira hanya satu saja apakah itu kacang Yap Keh terloroh-loroh kembali dia membuka sebutir kacang serta berkata tertawa kau kembali melupakan satu hal bahwa uang emas dan kacang hakikatnya bukan pasangan yang setimpal bukankah paku dan palu juga bukannya pasangan setimpal Yap Keh mengakui dan sepandangan tapi bila mana mereka berada bersama semuanya sama-sama senang sama-sama senang siang Kuan Siaw Sian manggut-manggut karena tanpa palu paku itu tidak akan berguna tiada paku palu itu sendiri pun tidak bisa menunjukkan manfaatnya dengan tersenyum dia menambahkan jikalau seorang tidak bisa mengembangkan bakat dan manfaat dirinya bagi orang banyak itu berarti barang rongsokan yang tak berguna lagi bukankah barang buangan takkan bisa senang Yap Keh setuju dan dapat menerima perumpamaan ini oleh karena itu mereka hanya bersatu padu baru bisa sama-sama senang sorot matanya memandang tajam meneliti minik muka Yap Keh Yap Keh malah melengus menghindari tatapan orang dia menyingkir dari kenyataan siang Kuan Siaw Sian meneruskan aku tahu dalam hatimu pasti juga sudah mengerti bahwa apa yang kuutarakan 100% memang beralasan Yap Keh tidak bisa menyangkal sekarang Tolka Putala dan Panjapanah sudah mati tiga di antara Soto Atian Ong sudah mati walaupun rongsokan rongsokan itu belum seluruhnya dihancurkan tetap takkan berguna lagi kerlingan matanya selembut talunan ombak kembali berubah setajam paku yang menancap di ulu hati orang tapi dia bukannya paku dia hanyalah sebuah palu kalau Moka sudah runtuh di seluruh jagad raya ini aliran atau golongan mana yang bisa berdiri menandingi kebesaran kita kita seru Yap Keh melengat ya kita ujar siang Kuan Siaw Sian dia pun tidak tertawa sekarang Kim Chi ditambah Hoa Seng yang dilambangkan di dalam simbol persatuan ini bukan hanya kesenangannya saja Yap Kerengah mengunyah kacang kacang biasanya dikunyah orang sebaliknya kalau paku selalu dipalu akan tetapi bila mana tiada manusia mengunyah tetap kacang itu akan membusuk juga kalau tiada orang yang memalu paku itu sendiri pun akhirnya bisa karatan lalu apakah nilai kehidupan itu bukankah kacang memang harus dikunyah oleh orang demikian pula bukankah paku pasti harus dipalu bila dimanfaatkan manusia lalu kehidupan atau manfaat mereka baru bisa berguna secara nyata agaknya hati Yap Ke sudah tergerak dan mulai terbujuk halus lembut suara siang kuan Siaw Sian aku tahu di dalam benakmu pasti beranggapan bahwa aku menginginkan kau menjadi paku memangnya kau tidak berpikir demikian tanya Yap Ke kau tentu bisa melihatnya bahwa aku bukan sebuah palu yang menakutkan kata siang kuan Siaw Sian seraya mengulur tangan mengenggam tangan Yap Ke tangannya halus lembut laksana sutra Yap Ke menghela napas katanya kau memang bukan sayang sekali sayang sekali di antara kacang dan uang emas itu masih ada sebuah kelintingan Yap Ke hanya menyengir kecut Ping Hun Pin memang seorang gadis yang baik sekali jikalau aku ini laki-laki aku pun akan mencintainya tapi kau bukan laki-laki sedikitnya aku tidak membenci dia apa benar siang kuan Siaw Sian tertawa-tawa katanya tawar jikalau aku membenci dia kenapa aku membawa kau untuk menemui dia lalu kenapa tanya Yap Ke menatap muka orang karena aku sekarang sudah mengerti laki-laki seperti dirimu bukan hanya seorang perempuan saja yang boleh memilikinya kau tidak bisa dimonopoli seorang perempuan aku sendiri sudah tiada pengharapan seperti itu tatapannya lebih manis eilman katanya pula merdu uang emas bisa digembleng jadi sebuah kelinting kelinting itu pun bisa dipukul geteng menjadi besi lalu kenapa aku tidak bisa berubah menjadi satu orang sama dia Yap Ke tetap menyikir dari tatapan mata orang umpama kata kau dapat memandanku sama dia menjadi satu orang kita pasti bisa memperoleh kesenangan kalau tidak kalau tidak bagaimana tanya Yap Ke tak tertahan kalau tidak kimchi uang emas hoa seng kacang dan lingpeng kelinting bukan mustahil akhirnya akan sama-sama menderita dan hidup merana sepanjang umurnya akhirnya Yap Ke berpaling mengawasinya hari sudah mendekati maghrib matahari sudah sampai di garis cakrawala pelan-pelan tapi pasti sinarnya sudah tidak lagi dapat menembus tabir gelapnya malam yang turun pelahan-lahan tetapi pasti akan menelan bumi dan sinar surya terakhir kali masih menyinari daun jendela itu memancarkan cahaya kuningan guram mirip sinar lampu yang terpasang di dalam rumah hangat laksana di musim semi kerlingan metus yang kuansiausian justru lebih hangat dan cemerlang dari cahaya surya terakhir menjelang senja ini mungkin musim semi adalah dia yang membawanya datang seorang perempuan yang bisa membawa datangnya musim semi bukankah merupakan impian bagi setiap laki-laki yang merindukannya siangkuan siang menggigit bibir katanya gelagatnya belum pernah kau memandangku seperti kali ini aku kau jarang mengawasi aku maka kau belum jelas mengetahui hakikatnya perempuan macam apa aku ini dan justru karena kau belum tahu perempuan macam apa sebetulnya aku ini maka kau jarang mau melihati diriku Yapke mengakui kebenaran ini kerlingan lembut metus yang kuansiausian kelihatan muram dan syahdu katanya aku tahu kau pasti beranggapan bahwa aku ini perempuan yang paling sembarangan punya dan sering bergaul dengan banyak laki-laki yang benar yang benar kelak kau akan tahu sendiri tahu apa tanya Yapke tertunduk kepala siang kuansiausian katanya lirih kelak kau akan tahu kau bukan saja adalah laki-laki ku yang pertama juga laki-laki ku yang terakhir ini jelas bukan membual seorang perempuan yang pintar jelas tidak akan sudi membual karena bualannya itu sembarangan waktu mungkin saja terbongkar hal ini sekaligus membuktikan bahwa dia memang betul-betul seorang gadis yang cerdik hati Yapkei yang kukuh keras itu seakan-akan sudah luluh tanpa sadar dia menggenggam kencang tangannya katanya halus tak perlu menunggu sampai kelam sekarang juga aku sudah percaya bercahaya matis yang kuang berjingkrak berdiri serunya siausian segera dia hayalah kita cari kelintingan dia bahwa dia tahu menyembunyikan diri ke sini pastilah kesadarannya belum lenyap seluruhnya asal kita merawat dan mengasuhnya dengan baik dan hati-hati dia pasti akan lekas sembuh terunjuk rasa terima kasih pada pandangan Matthew Yapkei kelihatannya selama ini dia memang belum menyelami jiwa gadis ini sesungguhnya tadi waktu aku keluar dia sudah tidur lagi aku suruh Hontin menunggu dan melindunginya si Gurdi itu asal kau bisa menggunakannya Gurdi pun banyak manfaatnya kau sudah bisa mempercaya dia dia bukan laki-laki baik tapi aku sudah yakin dia pasti tidak akan berani berbuat sesuatu yang mendurhakai diriku tempat di mana mereka minum arak sudah tentu berada di Leng Hiang Wan juga maka cepat sekali mereka pun bisa sampai ke tempat Ping Hun Pin melewati pintu di pojok tembok sana mereka memasuki pekarangan di mana Ting Hun Pin menempat di sebuah kamar Senja pun menjelang suasana dalam pekarangan tenteram tenang dan damai pintu hanya dirapatkan saja lampu belum disulut di dalam kamar melewati pekarangan kecil yang lengang itu mereka tiba di depan pintu baru sekarang siang kuan siau siang melepaskan tangan Yap Ke bukan saja dia lembut dia pun prihatin dan telatan meladeni lelaki selalu haru dan bisa tunduk karena perempuan yang telatan meladeni dia tentu masih tidurnya bisa tidur adalah keberuntungannya siang kuan siau siang tersenyum pelan-pelan dia mendorong daun pintu Yap Ke ikut masuk di belakangnya namun belum lagi kakinya melangkah ke kamar tiba-tiba terasa olehnya badan siang kuan siau siang berhenti dan kaku mengejang di dalam rumah pun sunyi lengang tenang dan tenteram kehangatan sinar surya masih terasakan di pojokan rumah sana namun orang yang sebetulnya ada di rumah sudah tidak kelihatan lagi ting hontin hilang demikian pula hontin lenyap dengan terbelalak kaget siang kuan siau siang mendelong mengawasi ranjang yang kosong saking gugup air mata pun sudah bercucuran membasai pipinya yap ke malah lebih tenang dan tabah dengan kalem dan menyulut lampu lalu bertanya kau menyuruh hontin menjaga di sini siang kuan siau siang manggut manggut mungkinkah dia meninggalkan tempat ini tidak mungkin aku berpesan wanti-wanti kepadanya tanpa perintahku dia tidak akan berani meninggalkan ini barang satu langkah pun kau yakin benar dia tidak akan berani menentang kehendakku dia masih ingin hidup tapi kenyataan sekarang dia tidak berada di sini pucat muka siang kuan siau siang ujarnya ku kira pasti ada sebabnya pasti ada menurut pendapatmu karena apa dia pergi dari sini siang kuan siau siang tidak menjawab dia tidak bisa memberi jawaban bukan saja dia pergi malah dia pun menggondol tinghun pin dia tinghun pin pasti bukan dia yang membawa pergi tukas siang kuan siau sian kau berani memastikan siang kuan siau sian manggut dia memang bukan orang yang berani berkeputusan secara serampangan analisa dan putusannya biasanya amat tepat pukulan pukulan batin dan rasa kagetnya terlalu berat oleh karena itu hatinya selalu diliputi ketegangan sekali-kali tidak boleh mengalami sedikit pukulan lahir batin lagi menurut pendapatmu apapula yang terjadi si ini sehingga dia kaget maka mendadak dia melarikan diri tentunya begitulah kejadiannya kalau dia melarikan diri sudah tentu hontin harus mengejarnya oleh karena itu mereka berdua tidak berada di sini pula dikala dia pergi mengejar kenapa tidak meninggalkan sesuatu tanda sepoaya kita bisa ikut mengejar menurut petunjuknya pasti mengejar secara mendadak dan tergopoh di dalam waktu sesingkat itu tidak sempat lagi untuk meninggalkan sesuatu petunjuk ya ke hanya menghela nafas saja tidak bertanya lebih lanjut biasanya memang dia bukan orang yang selalu panik dan kebingungan sendiri setiap menghadapi persoalan selamanya dia tetap tenang dan tabah menghadapi peristiwa segenting apapun semakin besar tekanan dan peristiwa yang dia hadapi semakin tabah dan mantap hatinya kata siangkuan siausian menggigit bibir kalau dia pergi mengejar peduli peduli kucanda atau tidak akhirnya pasti akan kembali memberi kabar ya kata yak sekarang upama kita mau keluar mencarinya juga tidak tahu kemana harus menemukan dia demikian dia mengoceh sendirian oleh karena itu sementara kita hanya bisa menunggu saja di sini menanti kabar yak tetap tenang tenang seraya bersuara dalam mulut siangkuan siausian mengawasinya akhirnya dia sendiri tidak sabar lagi tanyanya kelihatannya kau sendiri malah tidak gugup buat apa gugup apa gunanya gugup tidak ada gunanya kalau tiada gunanya kenapa aku harus gugup kedengaran jawaban yak tak acuh dan wajar namun air mukanya pun sudah tidak seperti biasanya pelan-pelan dia duduk di pinggir ranjang setelah ada tempat buat duduk kenapa dia tidak merebahkan diri dan akhirnya memang dia merebahkan diri di atas ranjang sebaliknya saking gelisah dan gugup siangkuan siausian tidak betah lagi duduk di kursinya katanya mengerut alis tempat ini terlalu dingin lebih baik kita belum habis dia bicara tiba-tiba yak berjing krak bangun seolah-olah dia terbacok golok saking kagetnya kebetulan dia menghadap kearah lampu tampak mimik mukanya seperti diiris pisau selamanya belum pernah siangkuan siausian melihat mimik orang yang begitu kaget dan ketakutan sesaat gam longo dengan jantung berdebar debar tanyanya memberanikan diri ada apa yak tidak bersuara seakan akan tenggorokannya sudah mengejangkaku sampai mulutnya tak kuasa terpentang lagi sehingga suaranya pun tak bisa keluar lekas siangkuan siausian maju menghampiri begitu dia tiba di depan ranjang wajahnya nan cantik jelita seketika berubah hebat berbareng hidungnya mencium sesuatu bau yang aneh bau yang memualkan dan bisa bikin orang muntah muntah bau wanyirnya darah mereka tiada yang terluka dan mengeluarkan darah lalu dari mana datangnya bau amis ini kari punya cari akhirnya ketemu bau amis itu keluar dari bawah ranjang dari mana datangnya bau amis itu kok bisa berada di bawah ranjang memangnya di bawah ranjang ada orang mati lalu siapakah yang mati di bawah ranjang ranjang dipan itu tidak terlalu besar sekali angkat dengan gampang segera tersingkap beberapa pertanyaan itu lekas sekali sudah terjawab namun Yapke tidak mengulurkan tangan lengannya kaku jari-jarinya mengejang sungguh dia tiada keberanian untuk mengangkat ranjang ini jika benar ada mayat di bawah ranjang maka yang mati pasti adalah ting hun pin sementara itu siang kuan siau siang sudah hulurkan tangan memang benar di bawah ranjang ada sesosok mayat belum lama dia mati karena darah masih mengalir dan belum kering ternyata yang mati bukan ting hun pin namun hantin Yapke melongot siang bagaimana mungkin yang mati malah hantin Yapke tidak mengira siang kuan siau sian tidak habis mengerti bahwa kenyataan hantin sudah mati di sini lalu dimana ting hun pin pelan siang kuan siau sian menurunkan ranjang pelan pelan putar badan melangkah lambat lambat ke jendela serta mendorongnya membuka di luar jendela tabir malam hitam pekat tanpa belas kasihan tabir malam yang tidak kenal kasehan ini lama siang kuan siau sian menet bakur setelah menghirut napas segar baru dia bersuara pula ternyata dia membunuh hantin lebih dulu baru melarikan diri kau kira diakah yang membunuh hantin kau kira bukan dia yang membunuh nya pasti bukan kau bisa membuktikannya ilmu silat banyak ragamnya yang paling menakutkan dan paling manjur justru hanya satu satu yang mana hanya ilmu silat piranti membunuh baru betul-betul kepandayan silat yang paling manjur siang kuan siau siang manggut dia dapat menerima pendapat ini dia pun tahu banyak orang memiliki sifat tinggi hati namun dia tidak bisa membunuh dan takut berani membunuh orang di dalam ilmu kepandayan untuk membunuh orang jelas sekali ting hantin pin terpaut jauh dibanding hantin dia bukan tandingan hantin oleh karena itu kau berani memastikan bahwa kematian hantin bukan karena ting hantin yang membunuhnya ya pasti bukan tapi sekarang ting hantin sudah pergi hantin kenyataan sudah mati di sini inilah kenyataan siapapun takkan bisa mendebat dan menumbangkan kenyataan jikalau bukan ting hantin yang membunuhnya lalu siapakah yang membunuhnya memang tidak banyak tokoh-tokoh silat yang mampu membunuh hantin apalagi kecuali ting hantin tiada orang lain di dalam rumah ini jikalau dia tidak mati pasti tidak akan membiarkan ting hantin pergi memangnya ada orang membunuhnya lebih dahulu baru menggondol pergi ting hantin siang kuan siausian mengutarakan pikirannya siapa yang mampu menjawab pertanyaan ini yap ke bergerak ke arah jendela yang lain dia pun mendorong daun jendela lain jendelanya namun tabir malam di luar jendela sama-sama gelap pekat sama-sama dingin dan sama-sama tidak kenal kasihan lama dia berdiri menjublek tanpa bergeming sedikitpun sorot matanya segelap tabir malam yang menelan bumi di luar jendela siang kuan siausian tertunduk dan termangu-mangu akhirnya dia menghela napas katanya tadi seharusnya tidak pantas kuajukan pertanyaanku yap ke diam saja satu hal yang paling penting sekarang adalah selekasnya berusaha menemukan tinghun pin dia tidak perlu mencarinya tiba-tiba yap ke menukas kata-katanya siang kuan siausian melengap keheranan selamanya tak pernah terpikir olehnya bahwa yap ke bakal mengeluarkan perkataan ini tak tahan dia berpaling serta mengawasinya dengan kaget maksudmu kita tidak perlu mencarinya ya tidak perlu kenapa tidak mencarinya kalau sudah ada orang yang tahu dimana dia sekarang berada kenapa susah-susah mencarinya siapa yang tahu dimana sekarang dia berada kasiang kuan siausian semakin kaget serunya maksudmu bahwa aku tahu dimana dia berada sudah kukatakan dengan jelas kau sendiri pun mendengar dengan terang terbeliak mati siang kuan siausian mengawasi yap kai tidak bergerak tidak bersuara seperti terlongong yap kai berkata tiga dari suatu atian ong kau memang sudah mati namun hu hong si puncak tunggal sendiri belum mati nye otian belum mati maksudmu nye otian bukan hu hong juga bukan ludi apakah nye otian tidak terluka dia memang terluka cukup parah malah tapi orang yang terluka belum tentu pasti hu hong memang bola itu bundar tapi belum tentu setiap benda bundar pasti bola jikalau dia bukan hu hong karena tidak berani memberitahu kepadamu kalau dia terluka kenapa dia mengelabdomi kau karena dia pun menyangka aku adalah budakmu dikiranya aku sudah masuk kim cipang siangkuan siau tiba-tiba menghela nafas ujarnya apa yang kau katakan sepatah katapun aku tidak mengerti kau harus mengerti dan hanya kau saja yang mengerti kenapa karena orang yang turun tangan meluka dia adalah kau jikalau aku tidak memahami dirimu pasti mengirakah sedang mabuk selamanya belum pernah aku berpikiran sejernih dan sesadar sekarang M.I.O. Tian sebetulnya adalah pembantuku kenapa aku turun tangan melukai dia karena dia hendak membunuh melebih dulu siangkuan siau siang tertawa tawanya mirip sekali dengan senyuman Yap Kei dikala dia kehabisan akal bersikap apa boleh buat namun kali ini justru Yap Kei tidak tertawa sikap dan mukanya kini selamanya tak pernah seserius seperti sekarang ini dengan muka sungguh-sungguh dia berkata sudah lama dia punya niat hendak membunuhmu namun tiada kesempatan terpaksa dia mencoba membunuhmu dengan menyerempet bahaya membunuh secara gelap ke manggut katanya mungkin dia menilai rendah ilmu selatmu mungkin secara tidak sengaja dia menemukan dirimu terluka maka dia berkeputusan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba menyerempet bahaya siangkuan siau siang diam saja dia sedang pasang kuping dia tidak mendebat seakan-akan dia anggap persoalan ini tidak perlu diadebat meski secara langsung menyangkut dirinya dikala dia berkeputusan turun tangan tentunya terjadi pada malam tanggal satu yaitu malam tahun baru siangkuan siau siang tertawa katanya jikalau hendak membunuh seseorang secara diam-diam malam tahun baru memang waktu yang tepat dan paling baik waktu dia pergi membunuh sudah tentu mengenakan kedok muka sudah tentu ujar siangkuan siausian memang siapapun yang hendak jadi pembunuh secara diam-diam pasti menutupi mukanya dengan secari kain atau sapu tangan memangnya siapa yang sedih kebongkar kedok aslinya semula di akhirat rencananya sudah matang maka keyakinannya terlalu besar tak tak taunya kepandaya ilmu silatmu jauh lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan oleh karena itu bukan saja dia tidak berhasil malah dia kena kau lukai untuk membunuh aku memang bukan suatu hal yang gampang tapi kau pun agak menilai rendah dia apanya yang kunilai rendah ginkangnya teramat tinggi walau tidak tercapai keinginannya membunuh dia tetap masih bisa melarikan diri hendak menangkap seekor rese yang bisa terbang sudah tentu bukan kerja yang mudah kau kira dia sudah tersambit jarumu yang beracun umpama bisa melarikan diri pasti takkan bisa lari jauh siapa tahu dia ada memiliki obat mujarap yang khusus untuk mengobati macam-macam racun ternyata obatnya itu sementara dapat mempertahankan jiwanya tapi asal aku bisa mencari tahu siapa siapa yang terluka aku akan segera tahu siapakah pembunuh gelap itu oleh karena itulah dia mengelabui aku tidak berani memperlihatkan luka-lukanya kepadaku pasti dia menyangka akulah yang mengutusmu untuk menyelidiki siapakah pembunuh itu sudah tentu dia tidak pernah menyangka bahwakah sudah tahu bahwa pembunuhnya adalah dia dari mana aku tahu di akhir janda adanya di akhir janda ong bisa menyimpan rahasianya tak nyana tak nyana janda ong justru memberitahu rahasia ini kepadaku betapapun cerdik pandainya laki-laki bukan mustahil bila akhirnya dia jatuh karena di juara dan dihianati oleh perempuan mungkin lantaran kaum laki-laki umumnya selalu menyangka perempuan adalah kaum lemah perempuan semuanya bodoh yak manggut dan sependapat kalau aku sudah tahu bahwa dia itulah pembunuhnya kenapa tidak kubunuh dia karena untuk membunuh orang yang kau incar biasanya kau suka meminjam tangan orang lain bisa meminjam senjata orang lain untuk membunuh seseorang yang diincarnya memang suatu hal yang mengembirakan kalau kau gembira sebaliknya aku tidak senang kenapa karena kali ini yang ingin kau pinjam adalah pisau ku aku ingin meminjam pisaumu untuk membunuh N.Y.O. Tian Hu Hong terluka aku sedang mencari Hu Hong kebetulan N.Y.O. Tian pun terluka malah dia tidak berani memberitahu tentang luka-lukanya itu kepadaku soal lain tak ubahnya seperti satu tambah satu ditambah lagi satu sudah tentu menjadi tiga oleh karena itu aku berpendapat bila mana kau bisa menemukan N.Y.O. Tian pasti bisa mengira bahwa dia itulah Hu Hong semula aku sendiri pun hampir menyangka bahwa dia itulah Hu Hong penjelasanmu yang panjang lebar ini kedengarannya masuk di akal sayang kau melupakan satu hal satu hal apa untuk membunuh orang pasti ada sebab musabatnya untuk membunuhku sudah tentu harus mempunyai alasan yang baik karena siapapun harus tahu bahwa apa yang harus dia kerjakan bukanlah suatu kerja yang mudah yak membenarkan memang bukan soal gampang untuk membunuh siang kuan siausian N.Y.O. Tian cukup tahu akan keadaan diriku terhadapnya aku pun cukup baik kenapa dia berani menyerempet bahaya hendak membunuhku aku pun cukup mengenal watak dan karakternya dia memiliki ambisi yang terlalu besar karena ambisinya itulah maka dia mau masuk ke Kim Cipang untuk pendapat tiap ke ini siang kuan siausian dapat menerimanya semakin mendalam dan tinggi kedudukannya semakin jelas mengetahui betapa besar kekuatan Kim Cipang maka semakin besar pula ambisinya sayang sekali sehari aku masih hidup untuk selamanya ambisinya itu tidak akan terlaksana oleh karena itu betapapun besar bahaya yang harus dia hadapi akhirnya dia nekat untuk membunuh juga ambisi memang tak ubahnya seperti air bah begitu melanda pasti takkan ada orang yang mampu mengendalikannya sampai pun diri sendiri takkan bisa menekan keinginan hati sendiri bersambung ke jilid 19 19 selamat menikmati